Hai Hai kawan semua jumpa lagi di channel kami di video ini saya akan membagikan sebuah tutorial membuat tas anyaman dari pita plastik bekas tali kertas langsung saja caranya kawan kita buat anyaman dengan motif langkah satu seperti ini gimana bisa menjadi kotak biar mudah dipahami saya kasih garis dianya banyak ini yang akan menjadi pojok 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 caranya dengan batas tengah di pojok kita sambungkan anyaman di bagian kiri dengan bagian yang kanan menjadi satu itu mengikuti anyaman terima kasih telah menonton selamat menikmati kita kunci biar tidak lepas ini juga kita kunci jadilah pocok yang pertama pocok berikutnya sama caranya kita sambungkan anyaman di bagian kiri dengan bagian yang kanan menjadi satu mengikuti anyaman selamat menikmati kita kunci ini juga kita kunci jadi pocok kedua sama seperti tadi caranya dengan batas tengah di pocok kita sambungkan anyaman di bagian kiri dengan bagian yang kanan menjadi satu mengikuti anyaman kita kunci biar tidak lepas ini juga kita kunci ini juga kita kunci jadi pocok ketiga dengan batas tengah di pocok kita sambungkan anyaman di bagian kiri dengan bagian yang kanan menjadi satu mengikuti anyaman kita kunci biar tidak lepas ini juga kita kunci ini juga kita kunci kita mau tinggi atau rendah setelah kita anyam sesuai tinggi yang kita inginkan dari pocok bawah kita ukur di mana kita mulai merapikan bagian atas tali yang menghadap ke kanan kita turunkan dengan menekuk 90 derajat kita masukkan dua kali mengikuti anyaman sama seperti tadi tali yang menghadap ke kanan kita turunkan dengan menekuk 90 derajat kita masukkan dua kali mengikuti anyaman sama seperti tadi sampai di pojok ini sisi belakang tidak karena akan dijadikan tutup dari sini kemudian tali yang menghadap ke kiri kita turunkan sama 90 derajat kita masukkan dua kali mengikuti anyaman sama seperti tadi sama seperti tadi dan seterusnya hingga jadi seperti ini yang belakang kita anyam ke atas sesuai tinggi tutup yang kita inginkan kita kuncing biar tidak lepas ini juga kita kunci kita buat pinggir tutupnya kita tekuk 90 derajat ke atas kita anyam sama seperti tadi caranya kita tekuk 90 derajat ke atas kita anyam sama seperti tadi caranya kita kunci kita kunci kita tekuk 90 derajat ke atas kita anyam sama seperti tadi caranya kita kunci kita kunci bagian atas bagian atas bagian atas sama kita tekuk 90 derajat ke bawah kita masukkan dua kali mengikuti anyaman sama seperti yang tadi kita ketuk kita kunci sama kita teguk 90 derajat ke bawah sama seperti yang tadi selamat menikmati kita masukkan dua kali mengikuti anyaman kita rapikan dengan memasukkan sesuai anyaman selamat menikmati 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 yang kiri di atas kita putar ke belakang muncul di tengah sebelah kanan dan seterusnya kita masukkan ujung anyaman talib tadi kedalam anyaman tas selamat menikmati munculnya di dalam ini hanya contoh saja kalau bisa lebih banyak kita tali biar lebih kuat sama caranya seperti tadi kita masukkan ujung anyaman talib tadi kedalam anyaman tas munculnya di dalam kalau bisa lebih banyak kita tali biar lebih kuat sama caranya seperti tadi kita buat ketupat dengan ujung satunya kita hilangkan cara membuat ketupat ada di video sebelumnya kita masukkan disini munculnya di dalam kalau bisa lebih banyak kita tali biar lebih kuat kita buat anyaman tali kita bentuk seperti ini kita masukkan disini munculnya di dalam munculnya di dalam kita rapikan dengan gunting hasilnya hasilnya terima kasih terima kasih terima kasih